Intro Pemerintah Kabupaten Majalengkah menaikkan status darurat siaga COVID-19 menjadi tanggap darurat sejak 31 Maret 2020. Pemerintah Majalengkah mulai memperlakukan izin lapor pada setiap warga yang datang dari luar daerah kepada pemerintah setempat. Selain mengucurkan anggaran sebanyak 13,7 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19, Pemda Majalengkah juga memberikan bantuan rapid test pada LabKesda untuk mengecekan tim medis yang menangani pasien ODP dan PDP. Terdapat 120 rapid test dipergunakan pada 110 tim medis di dua rumah sakit Majalengkah, dan pengetesan dilakukan selama tiga hari. Para tim medis yang menangani 321 pasien ODP dinyatakan negatif COVID-19. Pengetesan COVID-19 juga dilakukan kepada mantan Bupati Majalengkah, Sutrisno, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Sumedang. Siprin daripada juga jajaran kekuatan kesehatan untuk mengamankan, dan juga diri kita juga rakyatnya juga harus mendisintikan diri. Kalau sudah suruh isolasi-isolasi, sampai dengan batas waktu yang langsung ditentukan, apa namanya tidak ada tanda-tanda penyakit, silahkan berkomunikasi. Kita harus menaikkan status menjadi tanggap darurat, sehingga kita segera anggarkan untuk mendukung segala tindakan-tindakan kita agar betul-betul di Majalengkah bisa terbebas dari virus corona ini. Pemerintah daerah sangat siap, siaga untuk melakukan itu, dan sudah kita anggarkan kurang lebih 14 miliar, kita lakukan pergeseran-pergeseran anggaran, dan juga biar datang-duga juga sudah kita siapkan untuk antisipasi tentang corona ini. Terima Jalengkah, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima Jalengkah, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.